Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 7, unit 3 akan membahas tentang sasir laut berbasis masjid di Pulau Ambalau, Kabupaten Buru Selatan Nah, kelompok ini beranggotakan 3 orang, dimana saya sendiri, Cuna Fian Triyenti dengan NIM 1807-03-060 Dan 2 rekan saya, Ramatul Majidah dengan NIM 1807-03-042 Dan NIM 1807-03-045 Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sasir laut berbasis masjid di Pulau Ambalau, maka kita harus mengetahui dulu apa itu sasir Nah, sasir ini merupakan suatu tradisi masyarakat di negeri Maluku yang mana untuk menjaga hasil-hasil potensi tertentu Nah, bila sasir ini dilaksanakan, maka masyarakat dilarang untuk memetik buah-buahan tertentu dan juga mengambil hasil tertentu dari laut Selama jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa Gambar lokasi yaitu terdapat pada Pulau Ambalau Nah, Pulau Ambalau ini merupakan pulau-pulau yang kecil yang terdapat di sebelah Tenggara, Pulau Buru Maluku Yang mana Pulau Ambalau ini terbentuk karena proses vulkanik sehingga pulau ini pada umumnya terdapat tebing karong yang terjal Dimana diakibatkan oleh proses pengangkatan dasar laut ke permukaan Mereka di Pulau Ambalau ini juga memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan di sekitar kaya mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Bagian besar masyarakat di Pulau Ambalau ini memanfaatkan pertanian dan juga perkebunan untuk kebutuhannya Masyarakat di Pulau Ambalau juga memanfaatkan sumber daya yang terdapat di perairan Pulau Ambalau Dimana mereka menangkap ikan namun tidak untuk dalam skala yang besar dan komersil Tetapi hanya dijadikan sebagai sumber lauk bau bagi keluarga Baiklah saya Ramadu Majidah akan melanjutkan hukum atau aturansasi di Pulau Ambalau Sebagaimana saksi di wilayah melukur lainnya Sudah berlangsung sangat lama sejak zaman datu-datu Namun sulit dilajar informasi autentik tahun pasinya Sebelumnya negeri lalu umumnya berada di pegunungan Sehingga bukanlah wilayah yang dipandang perlu organisasi Namun sehingga dengan perkembangan negeri-negeri pantai maka saksi laut mulai diterapkan Pada praktiknya hukum saksi di Pulau Ambalau telah dipahami dan secara turun-turun berlaku Dalam implementasinya saksi telah menjadi mekanisme pengaturan yang sangat efektif Karena masyarakat Ambalau sangat menghormati hukum adat tersebut Sebagaimana juga menghormati hukum agamanya di Islam Meskipun demikian beberapa kali terjadi juga pelanggaran terhadap aturan-aturan saksi Sehingga berlaku sanksi terhadap pelangganya Dalam perjalanan saksi di Pulau Ambalau telah mengalami evaluasi kelembagaan Jika tadinya saksi terkait hanya dengan adat Sekarang seiring dengan waktu Maka saksi menjadi bagai praktik hidupan sosial yang menyatu dengan lembaga agama Jika diharup U dan G dikenal dengan saksi gereja Maka terkait dengan hal ini Peran masjid di Pulau Ambalau melalui imam masjid sangat berperang Sehingga tidak berlebihan jika saksi laut di desa Masawo dan Ulimah disebut sebagai saksi laut berbasis masjid Kenalkan, saya Nisa Okaera Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaturan dan mekanisme Cara kerja saksi laut di Pulau Ambalau Yang pertama itu ada batas wilayah sumber daya Dimana batas ini ditandai dengan dua perbatasan Ada perbatasan darat dan perbatasan laut Dimana batas darat itu biasa ditandai dengan adanya Tanjung, Karang dan juga Pulau Sedangkan untuk batas lautan sendiri Dia ditandai dengan adanya kayu yang akan dikasih tanda di perbatasan Selanjutnya yang kedua itu ada sistem aturan Dimana sistem aturan ini telah tertulis Dan salah satunya ada sistem saksi tutup dan sistem saksi buka Dimana saat diperlakukannya saksi tutup Maka pada saat itulah langgaran untuk mengambil kima, lobster dan teripang dilarang Sehingga nanti ada pengumuman dinyatakan bahwa saksi itu dibuka Maka pada saat itu baru boleh mengambil teripang, kima dan juga lobster Selanjutnya ada sistem hak Dimana sistem hak ini masyarakat akan berperan sebagai kontrol publik Ataupun penyidik yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil pelanggaran kepada ketua adat Kedua ada sistem sanksi Dimana sistem sanksi ini dibagi menjadi dua macam Yang pertama sanksi adat Sanksi adat ini ada juga dua macam sanksi Yang pertama pelanggar diwajibkan menggaruk batu di depan masjid selama kurang lebih 3 jam Dimana pada saat melakukan aturan ini Jika si pelanggar tidak terluka maka dianggap bahwa dia tidak bersalah Selanjutnya yang kedua sistem berbalik kepada dirinya sendiri Seperti merasakan kesakitan ataupun mengalami penyakit yang sangat parah Maka dari situ dia bisa ditandai telah melakukan pelanggaran saksi Kedua sanksi akunemi Dimana pelanggar akan disuruh membayar denda sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan Di Pulau Ambalau ini jika pelanggarannya merusak daratan akan didenda Rp75.000 Sedangkan untuk pelanggaran di lautan belum ditetapkan Selanjutnya yang terakhir itu ada sistem monitoring dan evaluasi Dimana masyarakat disini akan melakukannya secara bersamaan Masyarakat mempunyai kewajiban dan hak untuk melaporkan pelanggaran kepada ketua adat dan juga kepada imam masjid Baiklah hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan Lebih dan kurang kami mohon maaf Assalamualaikum Wr. Wb